Halo teman-teman Engine Plus, balik lagi bersama gue Yudis dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah bagian yang biasanya berhubungan dengan turbo untuk teman-teman yang punya mobil menggunakan turbo biasanya part ini sangat krusial dan sangat menentukan performance mobil teman-teman nah part ini adalah Westgate yang kita tahu dia sebenarnya sebuah valve di dekat turbo yang biasanya membaipas gas buang dari mesin tidak melalui turbo lagi jadi sebuah valve yang untuk mengatur tekanan turbo ke dalam mesin nah kali ini kita akan coba bahas ada macam-macam apa sih Westgate itu dan sebenarnya fungsinya gimana dan cara memilih Westgate yang tepat untuk modifikasi turbo dari teman-teman kita akan coba bahas kali ini nah yang pertama dari konstruksinya Westgate itu ada dua jenis yang pertama itu adalah internal wastegate yang biasanya dia nempel dengan turbonya jadi biasanya di samping turbonya kalau kita lihat ada katup dan yang berikutnya juga external wastegate external wastegate biasanya dia berdiri sendiri nggak mesti dekat dengan turbonya tapi dia biasanya mempunyai jalur pipa sendiri dari exhaust manifold atau header dan lewat ke wastegate nya sendiri dan langsung ke downpipe jadi memang wastegate ini fungsinya adalah valve untuk membaipas gas buang dari mesin tidak lagi melewati turbo nah kenapa mesti dibepas karena turbo sendiri kan berputarnya itu lewat dari gas buang kendaraan jadi hasil pembakarannya itu untuk memutar turbin sehingga kompresornya juga ikut berputar dan mengkompresikan udara ke dalam mesin tapi si wastegate ini untuk mengatur tekanan ke dalam mesin sehingga tidak terjadi over boost atau biasanya spike jadi sebisa mungkin turbonya itu kita menetapkan target boost yang kita mau lalu setelah itu boostnya mencapai segitu dan bisa bertahan sampai nanti DRPM tinggi jadi nggak naik tiba-tiba atau juga nggak ngedrop juga sebisa mungkin sesuai target yang kita inginkan yuk kita lihat satu-satu mulai dari internal wastegate kebetulan kita contohnya dari produk TurboSmart karena kita juga dealer dari TurboSmart nah biasanya kalau teman-teman beli Turbo memang sudah ada yang dapat internal wastegate tapi memang TurboSmart ini menyediakan internal wastegate aftermarket nah apa bedanya kita lihat di dalam ya kita buka ada baiknya kita membaca instruksi jadi di dalamnya ada instruksinya cara pemasangannya, ukuran-ukurannya kalau dilihat ada ukuran-ukurannya dan juga cara penyetelannya jadi ada cara menyetel internal wastegate yang berikutnya stikernya pasti stiker TurboSmart dan ini cukup bagus dan keren ditempel di mobil terus wastegatenya sendiri ya kan internal wastegatenya sendiri dan juga pengancingnya atau cantolannya gitu ya yang ke tiang dari si Turbo nya sendiri nah ini juga dapat juga untuk vakum atasnya kalau ini kan berdiri ya dia bisa juga dibikin tiduran nanti kalau pakai ini pakai banjo modelnya jadi dia ke samping nanti buat gantiinnya dikasih option ya nah perbedaannya apa sih internal wastegate ini sama internal wastegate bawaan dari mobil nah bedanya adalah yang TurboSmart itu dia bisa dibuka biasanya kalau teman-teman beli Turbo udah dapat wastegate internalnya dia nggak bisa dibuka jadi ininya fix tapi kalau dari TurboSmart itu bisa dibuka sehingga bisa diganti springnya jadi di dalam sini ada selenoid dan ada spring yang dimana springnya itu menentukan nanti kapan si wastegate ini buka dia akan narik ya jadi seperti ini narik dan kalau ini kan kita lihat di 5 PSI jadi di 5 PSI dia akan terbuka springnya itu bertahan sampai 5 PSI nah bedanya juga biasanya bisa di setel kalau yang bawaan dari Turbo nya nggak semuanya bisa di setel nah setelan ini berfungsi sebenarnya untuk menyesuaikan dengan lengan katup yang ada di Turbo jadi Turbo nya itu ada katupnya juga dan itu biasanya setiap Turbo berbeda-beda dan panjangnya ini ada deratnya ini itu untuk menyesuaikan dengan Turbo yang akan dipakai nah itu sih yang buat internal wastegate yuk sekarang kita lihat yang external wastegate ya nah sekarang gue akan coba buka produk dari TurboSmart external wastegate 45mm kita lihat dalamnya ada apa aja ya nah di dalamnya dapat kunci semacam special tools nah nanti kita lihat fungsinya kunci ini untuk apa dan kalau temen-temen lihat bentuknya mirip kayak kunci apa ayo ini ada salah satu part lain di mobil yang menggunain kunci mirip kayak ini yang tahu tulis di komen yang berikutnya juga dapat stickernya TurboSmart instruction tapi dia online bentuknya dibawahnya ada linknya buat lihat instructionnya nah dalamnya kalau external wastegate cukup banyak kalau temen-temen lihat barang-barang tambahannya di luar wastegate nya juga cukup banyak kita akan coba buka ya satu persatu yang pertama pasti dapat wastegate nya dapat juga flanks nya karena ini sudah memakai flam V-band makanya dia dapat juga lawannya dari flanks yang ada di external wastegate nya dapat dua buat masuk dan buat keluarnya itu dapat semua jadi temen-temen yang bikin exhaust manifold itu enggak perlu takut mesti bubut-bubut ininya lagi karena udah langsung dapat lawannya dan nanti langsung bisa di last ke exhaust manifold nya atau temen-temen yang udah pakai exhaust manifold yang beli jadi aftermarket biasanya ukuran V-band nya sudah sama dapat ring nya ring ini fungsinya di bawah sini untuk membuat shield dapat plug penutup dan juga adapter untuk selang yang nanti akan dipakai terus juga dapat macam-macam spring nah ini bedanya di external wastegate jadi kalau temen-temen beli external wastegate temen-temen udah dikasih berbagai macam spring disini ada tiga tapi memang di dalam sini pun sudah ada juga spring nya nah jadi temen-temen bisa tukar-tukar spring nya sesuai konfigurasinya temen-temen bisa lihat di websitenya tubur smart ini spring mempengaruhi nanti berapa PSI si kartop akan membuka tergantung kebutuhan temen-temen butuhnya berapa PSI nah bisa disesuaikan langsung dengan konfigurasi spring yang udah dikasih nah ini temen-temen bentuknya external wastegate nya jadi kunci tadi kunci tadi itu sebenarnya kunci untuk membuka topi ini jadi topi ini tuh bisa dibuka lalu ketika dibuka itu di dalamnya ada spring dan ada selenoid juga sama nah spring-spring ini yang tadi gua bilang bisa mengatur bukaan dari si selenoid nya nah yang atas itu untuk vakum jadi wastegate external maupun internal menggunakan vakum untuk membantu dan mendorong si selenoid untuk membuka jadi ini biasanya langsung nyambung ke selenoid boost control atau juga ke intake manifold untuk membuat si wastegate membuka karena kena tekanan dari boost gitu jadi nanti akan tekanan dari turbo akan nembak kesini dan dia akan membuka valve nya yang berikutnya yang berbeda juga dari wastegate yang kebanyakan beda sekarang si turbo smart ini mempunyai water jacket di dalam wastegate nya jadi ada pendingin air jadi kalau temen-temen bisa konekin pendingin air yang ada di mesinnya nah itu bisa dikonekin kesini dan itu mendinginkan si wastegate nya juga karena yang kita tahu kan wastegate ini memang adanya di exhaust manifold dan itu sangat-sangat panas jadi ketika untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama dan di push gitu ya misalnya untuk balap motor circuit gitu kan bisa 10-12 lap nah panasnya itu bisa mempengaruhi dari spring tersebut sehingga bisa terjadi inkonsistensi dari bukaan si valve tapi ketika didinginin sama air diharapkan temperaturnya itu tetap terjaga dan konsistensi si valve juga bisa terus berjalan jadi boost nya itu bisa bertahan dengan baik itu sih kira-kira external wastegate dari turbo smart dan sebetulnya di external wastegate ini temen-temen kenapa sih membutuhkan external wastegate karena biasanya internal dan external itu berbeda di besarnya si valve ini nah si valve ini internal wastegate pastinya biasanya kecil karena valve nya itu berada di dalam turbin housing jadi dia gak bisa gede-gede tapi ketika mengganti external wastegate nah itu diharapkan bisa boost nya itu membuang dengan sempurna jadi mempertahankan level boost yang kita mau dengan secara konsisten tentunya makanya dengan modifikasi jadi kalau temen-temen modifikasi mobilnya pastinya kan biasanya naik CC ataupun misalnya boost nya pun naik turbo nya pun ganti nah itu pasti wajib menggunakan wastegate yang lebih besar dan ketika wastegate internalnya udah gak bisa makanya akan diganti dengan external wastegate nah jadi penggunaan wastegate 38, 40, 45, 50 itu memang berdasarkan kebutuhan dari temen-temen kalau misalnya kenapa sih butuhnya misalnya 40 kenapa sih pakenya 45 nah biasanya memang berdasarkan yang pertama itu CC jadi displacement dari mesinnya itu berapa besar yang kedua biasanya target boost jadi boost nya yang dimau di mesin tersebut seberapa tinggi kalau boost nya tinggi otomatis pakai wastegate yang lebih besar tapi kalau displacement nya kecil boost nya tinggi tentunya tidak seperti yang displacement nya besar dan boost nya juga besar jadi temen-temen bisa menyesuaikan dengan kebutuhan temen-temen dengan memakai ukuran wastegate yang sesuai nah di turbo smart yang 38mm itu yang paling kecil cuma memang dia masih menggunakan flange yang berbentuk 2 baut yang oval kayak gini jadi V-band itu dimulai dari wastegate yang ukurannya 40mm 40mm ke atas itu sudah menggunakan V-band semua yang 38mm itu masih menggunakan flange oval yang kita lihat kayak gini sama di gen 5 semuanya udah ada pendingin airnya semuanya udah ada water jacket nya dan malahan untuk yang paling baru kita sudah sedia juga jadi ada yang namanya electric external wastegate hypergate elektronik 45mm kalau ini 45mm tetap sebenarnya size nya sama kayak ini tapi bedanya dia punya motor di atasnya nah motornya ini yang berbeda dia tidak mekanis seperti ini untuk menggerakkan valve nya koin yang ini dia tidak menggunakan lagi vakum atau boost dari yang di atas tadi yang ini tapi dia menggunakan electric sehingga menggunakan motor yang diatur oleh ECU jadi kelebihannya adalah electronic wastegate ini bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam mekanisme konvensional jadi kalau teman-teman punya mobil modifikasi yang issue nya cukup baik cukup canggih teman-teman bisa mengatur electronic wastegate ini sehingga mengurangi misalnya lag nya bisa diatur bukaan buka tutup secara electronic pun bisa diatur kenapa semuanya menggunakan electronic jadi di mobil-mobil sekarang ini semuanya menggunakan electronic untuk mengatur wastegate nya sehingga lebih presisi dan lebih baik untuk mencapai performance nya nah bahkan kalau teman-teman lihat di mobil-mobil yang terbaru sekarang ini mereka pun menggunakan internal wastegate yang elektronik semuanya sudah diatur oleh ECU dan ketika teman-teman upgrade dan tadi gue bilang ketika boost nya makin gede displacement nya makin gede udah gak bisa pakai internal wastegate lagi teman-teman harus ganti electronic wastegate yang eksternal dan ini udah ada gitu jadi ini tetap eksternal tapi menggunakan elektronik jadi gak balik lagi ke konvensional atau teman-teman yang tadinya konvensional dengan issue yang baik yang bisa mengontrol electronic wastegate teman-teman bisa ganti jadi electronic wastegate nah rasanya cukup teman-teman untuk sharing soal wastegate kali ini dan kalau teman-teman mau menambahkan informasi teman-teman bisa nambahin di kolom komentar dan kalau teman-teman juga ada info update terbaru apa yang mau dibahas di channel ini teman-teman bisa kasih masukkan di kolom komentar nah sampai ketemu di episode berikutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati